Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaifahalukum salih dan salihah kelas Tiga, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Amin, ya robbal alamin Nah anak-anak ummi, sebelum kita mulai pelajar hari ini Mari kita bersama-sama yalil sekolah tersinta kita ya nak Kita ikutin ummi lelih ya SD Islam Az-Zahra Beriman, berilmu, dan berahlah Terima kasih anak solid dan salihah Nah hari ini kita akan belajar pakhid Yaitu menambah hafalan kita surat al-jin dari ayat ke-11 sampai ayat ke-13 Sudah dipersiapkan semua Al-Quran nya? Baik, jika sudah dipersiapkan Mari bersama-sama kita buka surat al-jin Dilihat ayat ke-11 sampai ayat ke-13 Nah, sebelum menambah hafalan Kalian jangan lupa untuk merojah dulu ayat yang telah dihafal sebelumnya Agar hafalannya tetap terjaga dan tetap ingat Baik, kita mulai ya nak Perhatikan bacaan ummi lelih, makhraj, dan panjang pendeknya Baik, ummi lelih mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa anna minna assalihuna wa minna aduna thalik Kunna paraiqa kidada Baik, ummi ulangi Wa anna minna assalihuna wa minna aduna thalik Kunna paraiqa kidada Oke, ke-12 Wa anna zonanna al-lan nu'azizallaha fil ardi Wa lannu'azizahu harba Ayat ke-13 Wa anna lamma sami'na al-hudaa amanna bih Fa man yu'min bi rabbihi falaa yakhafu baksan walara haqaa Ummi ulangi Wa anna lamma sami'na al-hudaa amanna bih Fa man yu'min bi rabbihi falaa yakhafu baksan walara haqaa Sadaqallahul azim Nah anak-anak ummi Alhamdulillah itu tadi bacaan surat al-jin Dari ayat ke-11 sampai ayat ke-13 Perhatikan anak-anak ummi panjang pendeknya Diulang-ulang hafalannya dan bacaannya Agar kalian cepat hafal dan lancar Nah anak-anak ummi silahkan dipraktikan Surat al-jin ayat ke-11 sampai ayat ke-13 Ummi leli doakan Semoga kalian semua selalu dipermudah dalam hafal Al-Quran Baik, jazakumullahu khairan khasiran Ummi akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax